Halo guys, selamat menikmati channel, selamat menikmati Félix Jadi video kali ini gue bakal bahas penyebab pintu mobil kita gak bisa dibuka ya guys Dan buat kalian yang ngalamin hal-hal tersebut ya Kalian itu mau turun dari mobil dan pintunya gak bisa dibuka ya Itu kalian gak usah panik ya Kalian tenang aja karena kalian gak usah bawa ke bengkel Kalian tuh kalau misalkan bawa ke bengkel tuh ngulai puluhan ribu atau ratusan ribu Ya itu sayang guys ya Karena itu tuh bukan masalah ya Tapi itu tuh merupakan fitur yang disediakan oleh pabrikan untuk mobil kita ya guys ya Dan ini gue mau cerita dulu sedikit Jadi beberapa waktu yang lama lalu tuh gue tuh ditelepon sama temen gue ya Sama dua orang ya Tapi dua-duanya tuh cewek ya guys Dan dua-duanya itu yang satu tuh mobilnya udah agak lama ya Udah berapa tahun Dan yang satu ini tuh mobilnya baru banget ya guys Baru banget satu minggu keluar dari Dylan Nah dia tuh bilang, dia tuh telepon gue kayak gini Jeff minta tolong dong ini tuh kenapa ya Gue tuh abis cuci mobil Katanya abis cuci mobil setelah itu mungkin konslet gak tau gimana Begitu abis dicuci nyampe rumah dia tuh nguturin gak bisa dibuka pintunya Jadi gue tuh bilang, itu tuh kemungkinan besar waktu cuci mobil Pas dilap-lap ya Sama si tukang cucinya ya Nah itu tuh kan semua pintu bagian dalam juga kan dilap Dan biasa kan kita vakung juga Nah itu kan pas dilap itu Si fitur chat locknya itu ketekan Jadi pintunya itu gak bisa dibuka Nah buat kalian juga yang nemuin channel ini ya guys ya Kalian baru nonton video ini Karena kalian sedang mengalami hal tersebut Atau kalian pernah mengalami hal tersebut ya Kalian itu gak usah panik ya guys ya Karena dengan kalian nonton video ini Kalian jadi ngerti ya guys ya Apa itu fitur chat lock ya Tapi sebelum video ini mulai Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu Karena dengan kalian subscribe Kalian udah dukung channel ini Dan jangan lupa juga Kalian aktifin tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini Dan jangan lupa juga Kalian share temen-temen kalian ya guys Oke jadi apa itu Yang disebut dengan fitur chat lock ya Itu tuh merupakan fitur Untuk kalau misalkan kita Itu punya anak kecil Anak kecil kan suka jahil ya guys ya Kalau misalkan di dalam mobil tuh Kita tuh kalau Walaupun kita udah sentral lock Kita udah dari depan di lock Tapi tuh kalau misalkan kita Dibuka manual dari belakang Itu kan bisa Nah untuk mencegah hal tersebut ya Kalau misalkan dibuka Lalu si anak kecil itu Ngebuka pintu itu kan bahaya banget ya guys ya Jadi si pabrikant tuh nyediain Yang disebutnya itu Fitur chat lock Dan itu tuh Kalau misalkan kita on kan Pintu tuh gak bisa dibuka dari dalam Tapi kalau dari luar itu Tetap bisa guys Dan itu tuh bisa dimatikan Dan dinyalakan Nah buat kalian yang Baru tau ya guys ya Ini kan kebanyakan orang tuh Belum tau ya Fitur-fitur ini Ini bakal gue jelasin ya Langsung kita Ke mobilnya aja Nah ini guys Fitur chat lock Yang biasa kita temuin Di mobil kita ya guys ya Nah ini kalian Buka pintu yang belakang ya guys ya Nah ini dia Ini adalah fitur chat lock guys Nah yang seperti ini ya Ini ada gambar Anak kecil disini Ya Dan ini tuh Kalau misalkan dikebawahin Berarti ini tuh Posisinya on ya guys ya Nah ini on Kalau misalkan ini dikatasiin Ini posisinya off ya guys ya Dan ini tuh Bedanya apa ya guys ya Kalau di on dan di off Kalau misalkan Ini kita masuk ya guys ya Nah ini kita masuk dulu ke dalam Ini kan posisinya Posisinya off ya guys ya Nah ini Bisa kita lihat Ini ada di atas ya guys ya Nah ini kalau misalkan kita tutup Ya Ini kan kita bisa buka ya guys ya Nah ini kalau misalkan kita Dilock dari depan ya guys ya Ini kita Gue contohkan Kita lock dari depan sini guys Oke Ini kan central lock nih Nah kita Kita lock dari depan Setelah itu kan Ini kan dilock ya guys ya Nah Kalau misalkan kita Kondisi di lock seperti ini Namanya anak kecil ya guys ya Ini kan anak kecil bisa aja Main-main seperti ini Nah Ini kan bisa otomatis guys Dibukanya Begitu guys Ya kan ini bisa di lock Dan bisa di unlock ya guys ya Namanya anak kecil dia Tangannya jahil Dia main-main ini ya guys ya Nah ini kan bisa dibuka guys Nah Ini kan Kayak banget ya guys ya Kalau misalkan kita lagi di jalan Si anak kecil ini main-main Udah gitu dia buka pintu Itu kan bisa menyebabkan Kecelakaan ya guys ya Nah Makanya disediakan Fitur chat lock Nah Gimana sih cara mengaktifkannya Ini gampang banget guys Nah ini tinggal di Kebawakan saja guys Nah ini Kita tinggal kebawakan aja Baik guys Nah ini Sebentar guys Nah Ini kalau misalkan Posisi yang sudah di bawah ini Ini kalau misalkan kita tutup ya guys ya Nah Ini kalau misalkan kita sudah lock ya guys ya Ini kita posisi di lock Ini kan nggak bisa dibuka ya guys ya Nah Ini kalau misalkan kita Si anak kecil ini Dia buka seperti ini Nah ini tidak bisa dibuka guys Oke Ini posisi sudah unlock ya guys ya Dan ini nggak bisa dibuka Tapi dari depan Ya ini dari depan ini Karena kaca jenera gue buka semua guys Ini karena siang-siang panas Oke Ini bisa dibuka guys Nah Dari depan itu bisa dibuka guys Ya Tapi dari dalam Tidak bisa dibuka Nah ini tuh Fitur ini tuh yang disediakan oleh pabrikan guys Nah Dan kebanyakan Dari kita tuh yang belum tau ya guys ya Kalau misalkan Kita kan Kalau misalkan cuci mobil tuh Kebanyakan tuh kan Interior tuh di Ini juga ya guys ya Dilapin ya Sama Sama si Tukang cucinya Dan seringkali Waktu dia ngelap bagian ini Ya guys ya Nah ini tuh Ke Angkat sama dia guys Eh ke Ke bawah ya guys ya Posisinya Nah ini Dikebawahin Nah Ini kan kalau lagi ngelap-ngelap Ini Dikebawahin Jadi menyebabkan si Pintu mobil kita tuh Nggak bisa dibuka guys Nah kalau misalkan ini gampang banget Ini kalian tinggal Tinggal buka dari luar ya guys ya Setelah itu Kalian aktifin si ininya di Ke atas kan Udah deh Dibuka seperti ini Langsung ngebuka guys pintunya Oke Ini gampang banget Dan ini tuh berlaku dari pintu kiri dan Pintu kanan ya guys ya Nah ini kalian bisa lihat juga Ini kalau misalkan Kita buka ya guys ya Nah ini Ada juga disini guys Nah ini fitur chat locknya Oke Nah itu ini tinggal kita Kebawahkan ya guys ya Tinggal kita kebawahin aja Dan kalau misalkan kita tutup Udah deh Ini udah aman guys Walaupun dia posisinya unlock Ini kita buka Nah aman guys Oke jadi Anak kecil yang duduk di belakang Ini aman Ini kalau yang Jendelanya kita tinggal Lock ya guys ya Dari sini Ini kita tinggal lock aja dari sini Dan kaca jendelanya Tidak bisa dibuka ya guys ya Oke ini kita unlock Lagi Dan untuk yang ininya Kita lock juga Dari depannya Jadi kalau di unlock Aman guys Oke untuk bagian belakang Ya dan jangan lupa juga Kita Kalau misalkan Udah Di Unlock lagi ya guys ya Kalau misalkan kita gak unlock Nanti kalau misalkan Ada orang Dewasa yang naik Jadi sulit ya guys ya Dan ini tuh Di bagian belakang aja ya guys ya Ini kalau misalkan kita Kedepan ya guys Nah Ini kalau misalkan kita lihat Ini karena tadi Posisinya di Lock ya guys ya Jadi kita Unlock dulu aja Semua guys Oke Kita Mana tadi Nah Kita unlock dulu Nah Kalau misalkan yang di depan sini Gak ada guys Di sini gak ada ya guys ya Nah ini Ini bukan pencetan guys ya Nah ini gak ada Ini untuk Masuk ke si Ininya Oke yang belah kiri gak ada Dan yang sebelah kanan juga Kalau di kanan tuh gak ada guys Karena kan kanan tuh kemudi Jadi kan kalau anak kecil tuh Gak mungkin mau kemudi ya guys ya Nah ini Di kanan tuh gak ada juga guys Nah seperti itu guys ya Jadi kalian Sekarang tau ya guys ya Kalau misalkan kalian Ngalami hal tersebut Jadi aman banget ya guys ya Untuk anak-anak kecil Dia tuh gak bakal bisa buka Jadi kalau misalkan kalian yang terkunci Tinggal buka aja dari depan ya guys ya Ini gue praktekan dari luar ya guys ya Kalau misalkan kita kebawakan Oke Ini dari Dari Bagian sini ya guys ya Ini tidak bisa dibuka ya guys Nah Tidak bisa dibuka Tapi dari bagian depan Ini bisa dibuka ya guys ya Ini gampang banget Bisa kalian praktekin di rumah ya guys ya Langsung tinggal lihat aja Si bagian Cailocknya Oke guys Sekali lagi videonya Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua ya guys Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe Karena dengan kalian subscribe Kalian udah dukung channel ini Dan jangan lupa juga Kalian aktifin toko loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa juga Kalian share ke teman-teman kalian ya guys Oke See you in the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.